Komisi 8 DPRRI meminta pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang diharapkan dapat melindungi serta memberikan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 8 DPRRI ke Balikpapan, Kalimantan Timur, anggota Komisi 8 DPRRI Desirat Nasari menyangkan masih banyaknya masyarakat serta pemerintah daerah yang belum mengetahui mengenai adanya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Desi menilai dengan adanya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dapat membantu para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya, sehingga mereka menjadi mandiri dalam beraktivitas. Untuk itu Desi meminta pemerintah pusat meningkatkan sosialisasi Undang-Undang tentang disabilitas hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan adanya puskesman yang tadi kita lihat, wah ini suatu inovasi yang baik, yang semoga-semoga ada kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan juga Dinas atau Kementerian Kesehatan untuk kemudian berkolaborasi, menghadirkan puskesmas-puskesmas yang juga memang bisa melayani anak berkebutuhan khusus di daerah-daerah yang lain, tidak hanya di Balikpapan. Anggota Komisi 8 DPRRI Iqbal Romzi meminta pemerintah daerah mengambil langkah-langkah yang konkret untuk membantu para penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2016. Dirinya juga meminta adanya pembinaan bagi para keluarga penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Mereka juga punya hak yang sama, mereka juga perlu perhatian, pembinaan, dan juga yang terpenting adalah bagaimana melakukan pembinaan kepada keluarga yang mereka memang merupakan tulang punggung itu. Ada sesuatu yang tidak adil kalau mereka tidak di cover oleh BPJS dalam hari. Dari Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Denus TVR Parlemen, laporkan.